Kalau dari pengamatan saya ini daun menggulung ke atas ya apalagi nanti di daun kucuk misalnya itu ya ada kemungkinan kurang air bisa ya terus juga virus juga bisa. Kalau dari nutrisi ini biasanya kurang kalsium mangkok untuk mangkok ini ya virus belum ada untuk penanganannya seberapa ya lebih baik dimusnahkan karena ini bisa menjalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hermain. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke media sosial kami. Ada di Youtube, TikTok, IG, Facebook ya. Juga ada di grup Telegram komunitas NPK Mutiara untuk pertanian konvensional. Juga ada grup Telegram yang namanya Hidroponik Mutiara. Nah ini untuk yang millennial atau kolonial pun yang ingin berhidroponik. Ya tanya-tanya silakan gabung ke grup Telegram Hidroponik Mutiara. Oke kita akan saya coba jawab satu pertanyaan yang masuk dari para sahabat Mutiara. Ini bagus ya karena pertanyaannya disertakan dengan gambar tanaman yang masalah, yang bermasalah. Nah ini bagus sekali ya. Ini juga ada ya. Ini bagus sekali. Supaya kita tidak meraba-raba, tidak menjadi dukun. Karena ini sudah ada fotonya. Ini bagus. Pak tanaman saya seperti ini. Oh kok nggak mau ini? Tapi gambarnya kita nggak tahu. Atau panjangan kalau misalnya di wilayah mana mau konsultasi agronomis kami itu dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi itu sudah ada. Ya tinggal nanti di grup Telegram itu sudah ada atau di website kami silakan kontak personnya juga sudah ada. Tinggal hubungi ya. Oke pertanyaan pertama dari Kang Lux. Daun tanaman durian saya kenapa seperti ini? Ini kekuning-kuningan ya. Nah ini juga ini nanti untuk sahabat Mutiara yang ingin bertanya supaya nanti kita jawabannya lebih pas, itu disertakan dengan data yang lain. Misalnya ini foto sudah bagus. Pak tanaman saya seperti ini, daun tua atau daun atas, pucuk ya. Atau batangnya seperti ini, ada gambarnya. Selama ini saya perlakuan pupuknya ini, 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 ini. Aplikasi setiap misalnya satu bulan atau dua bulan sekali. Jadi kita lebih pas lagi untuk menjawabnya. Mungkin kurang ini. Tapi ini sudah bagus ya. Ini bintik-bintik ini, coba panjen dengan, saya sarankan sih, mikro, bisa VitaPlex atau VitoPlex, campur dengan mag-es. Mikro-nya ini cukup 2,5 gram per 20 liter air atau 16 liter air, satu tanki. Dan mag-esnya, merokeh mag-esnya itu 20-30 gram atau 2 sendok per tanki. Kita semprotkan. Semprotkan karena ini bermasalah ya. Ya kalau hama dan penyakitnya nggak ada ya. Kita anggap aja ini kekurangan hara. Kita semprotkan, kita coba karena ini bermasalah, kita coba semprotkan seminggu sekali atau 10 hari sekali. Tak, tak, 2 atau 3 kali, ada perubahan nggak? Ini baru mikro kombo dengan mag-es. Itu VitoPlex atau VitaPlex. Nah nanti kalau daun kecil, itu coba tambahkan mikro kombo ini dengan mikro yang tunggal, itu ZN. Kita ada ZN-nya ya. ZN EDTA. Itu juga sama tambahkan 2,5 gram. Atau 200 liter ini pakai 20 gram. 20 gram saja untuk tambahannya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bang Wan. Timunku kok pada mengkerut daunnya, Om? Kenapa ya? Ini ada disertakan fotonya. Ini bagus ya. Kita amati dulu. Di bawah permukaan daun, yang paling bawah itu di bawahnya. Ada tungau nggak? Atau kutu dan lain-lain. Terus pucuknya juga ada kutu atau nggak. Kalau sehat Pak, ini orang saya semprot setiap minggu atau setiap 5 hari sekali. Kalau, ya kalau dugaan saya, Ini adalah bawaan benih atau pas di pembibitan ada terserang virus. Ya, ini memang daunnya seperti ini. Tak aku kadang-kadang. Ya, ini banyak di oyong, gambas. Banyak di melon, juga timun seperti ini. Ya, makanya hati-hati di saat Kalau melon, pesemehan ya. Pesemehan, itu hati-hati. Timun di saat kecil itu ya, Tolong kutunya digendalikan. Karena kadang-kadang virus, Kalau bukan bawaan benih, Ya, juga dari kutu-kutu yang ada di tanaman. Ya, mungkin daerah panjenengan sudah endemik virus ini ya. Kalau memang nggak ada kutu dan lain-lain. Virus belum ada untuk penanganannya seperti apa. Ya, lebih baik dimusnahkan. Karena ini bisa menjalar. Terus pertanyaan berikutnya, Dari Mili Mintir Tani. Daun pucuk baru menguning. Daun pucuk baru menguning. Ini gejala kekurangan unsur apa ya? Apa perlu dikasih merokemat es, Pak? Oke. Karena ini daun pucuk, Ada kemungkinan adalah unsur mikro. Kalau kita lihat, Saya lihat ya, ini ada gambarnya. Juga bagus ini. Ini adalah daun pucuk. Kalau dilihat dari gejalanya adalah ini, FE ya. Ini FE. Penjalanan bisa pakai FE EDTA atau FE EDDHA atau pakai mikro kombo dari meroke tetap cahaya, yaitu meroke VitaPlex. Nanti dosisnya 2,5 gram per penggi atau 20 liter air. Campur mages boleh. Supaya nanti daun di bawahnya juga kalau ada kekurangan MG itu bisa bagus. Nanti karena ini kekurangan sudah nampak ya. Saya sarankan sih seminggu, seminggu baru kesananya dua minggu atau satu bulan sekali. Ya. Oke. Terus berikutnya dari Poco Crunch. Daun bercak pada seledri seperti ini pakai apa ya, Bang? Ini gambarnya juga ada. gambar daun seledri. Ya. Ini mungkin ya seledri ini kan rata-rata dataran dataran tinggi ya. Kecak ini kayak apa sih kalau saya lihat ada warna putih-putih-putih gitu ya. Nah ini ya mungkin ada hama kutu ya. Kan dari bawah daun itu nggak nampak kadang-kadang. Ya. Itu boleh panjangan amati dulu karena ya saya nggak tahu kan amati dulu bawah daunnya ada apa tungo atau di atas daunnya ada putu dan lain-lain. Kalau nanti ke depannya kalau memang ini becak-becak apa putih gitu ya. Kalau memang mau pakai mark S silahkan pakai mark S campur dengan vitoplek. 2,5 persen eh 2,5 gram vitopleknya dalam satu tangki ya. Mark S cukup 20-30 gram atau 2 sendok makan. Dikasikan mulai nanti mulai rimbun ya. Mulai rimbun itu 2 minggu sekali. Oke. Seperti itu. Mudah-mudahan kuas cococrunch. Berikutnya dari pertanyaan mamen. Daun tomat saya menggulung sama daunnya seperti nggak bisa hijau dan agak kekuningan. Solusinya seperti apa ya Pak? Jadi ini juga ada fotonya ya. Daun tomat menggulung atas ini sekali lagi kalau nanti ya supaya kita memberikan solusinya sedikit terarah ya. Ini di musim hujan kah atau di musim kemarau kah nanamnya terus pemupukannya selama ini seperti apa ya pupuk silahkan pupuknya pakai apa saja ya. Kalau dari pengamatan saya ini daun menggulung ke atas ya. Apalagi nanti di daun kucuk misalnya itu ya ada kemungkinan dikurang air bisa ya. Terus juga virus juga bisa kalau dari nutrisi ini biasanya kurang kalsium mangkok bentuk mangkok ini ya. Jadi menggulungnya ke atas ya. ini bisa juga oke nanti tinggal penjendangan yang tahu sudah dikasih karatepestoronnya atau belum atau kalsium kalnit atau belum ini bisa bisa di nanti untuk pertumbuhan kedepannya ya kita tinggal tambahkan kalsiumnya ini. Oke terakhir dari ipos rejal daun tanaman saya kenapa menguning seperti ini ya Min bagaimana solusinya ya terima kasih ini ini sepertinya tanaman cabai ini apa kawan-kawan ada yang tahu ini jadi menguning daun daun pucuk ya ini biasanya kalau daun pucuk ini saya sedikit cerita kita amati ada ada apa hara makro dan mikro hara makro ini biasanya kekurangan itu di daun-daun bawah daun-daun bawah agak tua ya kalau di tunas-tunas kecuali CA itu bisa gejalanya di daun pucuk itu keriting itu tadi mangkok itu ya terus tapi kebanyakan adalah hara mikro yang ada di tunas atau pucuk kalau lihat ini tadi warnanya kuning ini dengan dengan apa keyakinan saya ini adalah FE dengan tinggal tambah kita ada namanya FE tunggal yaitu FE EDDHA atau pakai FE EDTA ada juga dalam bentuk combo sudah ada 6 hara mikro yaitu vitoplek merokok vitoplek silakan nanti dosisnya 2,5 gram ada per tanki nah ini kalau sudah gejala seperti ini ini sebatas apa pengalaman saya ya mungkin ada yang lebih tahu lagi tapi saya yakin ini adalah FE yaitu aplikasikan FE EDDHA atau EDTA atau combo vitoplek ini coba dengan seminggu sekali tap 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 coba 2 atau 3 kali nanti ada perubahan gak oke makanya ini kalau dari awal udah kasih pupuk ini dasar ini 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 lebih bagus lagi oke mudah-mudahan terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan bermanfaat untuk kita semua salam mutiara